Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjemput Saka Tatal di rumahnya di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada selasa 13 Agustus 2024 pagi ini. Saka Tatal dijemput dan dikawal LPSK untuk menjalani pemeriksaan di Baris Krimpolri. Pantauan di lokasi satu kuasa hukum Saka, Titin Pria Lianti ikut serta dalam penjemputan tersebut. Saka dan kakaknya kemudian berangkat menuju Jakarta dalam satu mobil bersama petugas LPSK, sementara Titin Pria Lianti mengikutinya dari belakang. Sebelum keberangkatan, Titin memberikan keterangan kepada media mengenai agenda pemeriksaan Saka di Baris Krimpolri. Menurutnya, Saka akan dibintai keterangan terkait laporan dugaan keterangan palsu yang diberikan oleh Dede dan Aep, dua saksi kunci dalam kasus tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ada keraguan mengenai keberadaan Saka dalam peristiwa yang diklaim oleh Dede dan Aep. Titin juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu saksi, Dede, sudah mengakui tidak berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 31 Agustus 2016 ketika terjadi penangkapan para persangka. Berdasarkan keterangan-keterangan itu, Titin mencium adanya kejanggalan. Bahkan ada indikasi kejadian yang dilaporkan Dede dan Aep itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Adapun keberangkatan Saka Tatal ke Baris Krimpolri ini menjadi sorotan, mengingat kasus Vina Cirebon telah menjadi perhatian publik. Berbagai kalangan menilai, pemeriksaan yang akan dijalani Saka diharapkan dapat memberikan titik terang baru dalam kasus ini. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan diperiksa dalam kasus dugaan keterangan palsu dengan terlapor Aep dan Dede. Nantinya, Saka Tatal yang berstatus sebagai saksi tersebut akan menyampaikan sejumlah keterangan kepada pihak Baris Krimpolri. Demikian berita terkini terkait Saka Tatal yang digawal LPSK untuk menjalani pemeriksaan di Baris Krimpolri. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jokja Update. Saya Pris Krimpolri dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.